Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, salam somya Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live instagramnya resudesayang.somea dan yang sedang menonton kumahadamang semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat senang selirasanya, saya Grisel Adhita kali ini Grisel kembali ditemanin sama dokter Thomas Anggara SPB, beliau adalah dokter spesialis bedah dan kita akan membahas mengenai batu empedu dan operasinya jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar batu empedu operasinya juga dan lain-lain boleh silahkan langsung tanyakan di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar dokter apa kabar? baik, baik Grisel kayaknya beda gitu ya sama dokter hari ini, cerah sekali mungkin efek baju aja agak beda sama yang di poster oh gitu ya cuma bisa tebak mungkin pergi Cianjur dokter sehat? sehat, sehat senang sekali nih dok, kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, setelah kemarin satu tahun kemarin kita ngobrol di ruang podcast ya di studio podcast yang di atas itu ya ya yang di atas itu dan sekarang kita akan membahas mengenai batu empedu mungkin masih banyak orang yang belum paham betul sebetulnya batu empedu itu apa termasuk Grisel juga dulu Grisel tuh ngiranya, kirain cuma sebutannya doang batu itu, bukan literally batu tapi ketika Grisel baca-baca, ternyata itu betulan batu yang mengeras ya dok ya yang ada di dalam tubuh jadi boleh dong dok dijelasin dulu mungkin dari empedunya itu sendiri, kantong empedu dan batu empedu itu seperti apa silahkan dok terima kasih ya Grisel ya jadi kita hari ini membahas tentang batu empedu ya sebenarnya banyak orang bingung sendiri mengapa itu empedu, kenapa bisa menjadi batu mungkin disini saya menjelaskan sedikit bahwa empedu itu sebenarnya cairan normal dalam tubuh manusia ya, empedu itu berfungsi dalam pencernaan terutama dalam metabolisme lemak oh oke semua orang punya namanya kantong empedu, punya cairan empedu, punya saluran empedu ya dia biasanya letaknya di kanan atas sini ya di kanan atas itu dia yang apa namanya menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk menetralisis metabolisme lemak oh oke jadi kalau kita makan gorengan banyak, makan lemak banyak, empedulah yang berfungsi dia menetralkan lemak oh oke jadi masalah lemak yang selalu dibilang jangan banyak makan lemak ya nanti takutnya batu empedu nah itu betul karena itu metabolisme lemaknya diatur sama empedu ini empedu itu dihasilkan sama organ itu namanya liver, hati ya hati atau liver itu dihasilkan kemudian masuk ke dalam satu kantung kita sebut kantung karena bentuknya seperti kantung ya ukurannya sebesar ini lah sebesar segini dia seperti kantung si cairan empedu itu akan masuk ke situ untuk di endapkan misalnya dikentalkan si cairan empedu itu oke oke kalau ada makan lemak banyak saat kita makan lemak dia akan keluar tuh set gitu keluar buat nyaterarin lemak supaya lemaknya itu tidak menumpuk di badan kita oke gitu nah masalahnya jika tidak terjadi ketidaksimbangan misalkan kita makan lemak terlalu banyak gitu ya itu si cairan empedu itu lama-lama dia udah menyerah deh lama-lama dia menumpuk gitu menumpuk si lemak itu kemudian akan menjadi batu mengeras sampai mengeras seperti batu ya dong ya betul di kantung itu dia mengeras seperti batu lama-lama numpuk-numpuk jadi lama-lama tidak langsung gede seperti kerikil ya kurang satu senti itu tidak awalnya seperti pasir ya kayak lumpur ya oh oke pasir, lumpur, orang itu jorok makan terus seperti itu lama-lama dia akan menjadi seperti kerikil kerikil kecil lama-lama batu ya bahkan ada yang pernah saya temukan saat operasi itu kantungnya kecil segini tapi keras sekali isinya bisa sampai 40 batu kayak gitu ya jadi dia menumpuk batu di dalam kantung empedu itu oh oke terus kemudian ciri dan gejalanya kenapa disebut sampai menjadi batu empedu itu selain dari ada batunya ya dong karena kan nggak bisa dilihat secara kesat mata karena ada di dalam tubuh gimana ciri dan gejalanya ya biasanya ada istilahnya faktor risiko ya faktor risiko itu siapa aja sih yang bisa kena dengan penyakit batu empedu ini kayak gitu ya sebelum kita masuk ke gejalanya penyebabnya berarti ya dok ya ya faktor risiko itu jadi siapa aja yang kira-kira bisa kena gitu ya biasanya sih ya ini biasanya paling sering yang terkena adalah perempuan ya dibandingkan laki-laki lebih banyak perempuan kenapa demikian dong? karena dari struktur genetiknya metabolisme lemak pada perempuan itu justru tidak terlalu baik dibandingkan laki-laki kayak gitu ya karena faktor hormon sih ya perempuan kan ada faktor hormon estrogen segala macem dia bisa menyebabkan metabolisme lemaknya itu kurang baik jadi dia lebih cepat bisa menempuk kolesterol di dalam empedu itu oke kemudian usia di atas 40 tahun 40 tahun? 40 tahun itu ada metabolisme lemaknya juga dia agak terganggu jadi menemukan oke orang dengan obesitas ya obesitas aku kegemukan oke ya itu juga menggunakan faktor risiko kapan batu empedu itu bisa terkena oke kemudian sama lagi pada perempuan yang fertile apa perempuan yang sedang masa subur ya jadi antara 35 sampai 45 tahun lah itu bisa terjadi seperti itu? bisa terjadi, justru dia lebih cenderung sering kena batu empedu ya jadi hati-hati pada yang situ kemudian perempuan lagi yang menggunakan kontrasepsi misalkan kontrasepsi yang hormonal oke ya yang hormonal jadi misalkan dia pakai pil KB atau KB suntik itu juga ada faktor risiko tidak semuanya kena ya kalau faktor risiko itu jadi dia meningkatkan meningkatkan risiko terjadinya batu empedu nah setelah itu baru kita masuk ke gejalanya batu empedu dok saya ada tuh dari hasil USG batu empedu tapi kok saya nggak ada gejala nah jadi kita kenal namanya istilah batu empedu yang tidak bergejala atau asimptomatik namanya oke ada batu empedu yang bergejala atau asimptomatik oke jadi ada yang nggak bergejala ya dok ya? oke jadi yang hanya berupa pasir atau lumpur itu kadang-kadang dia tidak bergejala tidak menimbulkan rasa sakit gitu dok? oke gitu ya biasanya banyak yang ketahuan itu pada saat dia sedang medical check up justru oh oke jadi kalau orang mau kerja di medical check up wah ini ada batu empedu nih silahkan anda kontrol dulu ke dokter bedah atau dokter penyakit dalam misalkan gitu itu biasanya mereka yang asimptomatik namanya oke nah kalau yang simptomatik itu yang bergejala bergejalanya klasik ya jadi istilahnya ada nyeri perut kanan atas ya jadi perut kanan atas nyeri perut kanan atas jadi lebih di arah sini nih lebih di sini ya disini kan ada tulang gitu ya nah itu di bawah tulang persis di sebelah sini ini dia berupa serangan-serangan seperti serangan apa namanya tajam gitu ya di tonjok sakit sekali gitu ya kita kenal juga ada misalkan nyeri dada gitu ya seperti ketusuk nah itu di sebelah kiri tapi kalau batu empedu itu di sebelah kanan oke kanan atas istilahnya di dekat sini dekat tulang sini biasanya muncul kalau dia sehabis makan ya paling sering serangannya apabila dia sedang habis makan terutama makanan berlemak tuh ya misalkan ya makan gorengan makan sate yang ada itunya lemaknya itu ya bakso pakai tetelan setelah satu jam dua jam dia makan oh langsung kerasa gitu dong betul jadi metabolisme satu jam tiba-tiba sakit sekali itu yang kita sebut sebagai kolik ya sebagai sakit kolik itu sakit tajam di daerah perut kanan atas ya kolik empedu istilahnya kolik empedu nah kalau itu pun bisa hilang ya kadang-kadang kalau orang yang tahan sakit ada orang yang gak tahan sakit langsung ke UGD itu bagus ya orang bisa mengerti kadang-kadang aduh coba deh saya minum dulu obat anti nyeri ini itu bisa hilang oh oke ya bisa hilang tapi dia punya serangan seperti itu udah ada tanda-tanda dia kena batu empedu nah sebaiknya dengan adanya gejala itu itu periksakanlah ke dokter ya ke dokter dulu tidak langsung jangan langsung ke dokter bedah atau kalau misalkan takut segala macam cobalah kontrol ke dokter umum atau dokter penyakit dalam untuk melihat apakah ini gejala empedu atau bukan kayak gitu tapi gejalanya klasik adalah satu hanya satu yaitu adalah nyeri perut kanan atas nyeri perut kanan atas ya yang mendadak kayak gitu oke dan setelah makan setelah makan setelah makan oke kemudian cara kita mengetahui berarti kan karena tadi hanya satu ciri dan gejala yang pasti adalah nyeri perut bagian atas sebelah kanan nah gimana cara kita tahu betul itu tuh batu empedu dok gimana serangkaya pemeriksaannya jadi yang tadi saya anjurkan adalah periksakanlah ke dokter periksakan ke dokter mau dokter umum atau penyakit dalam atau bedah itu silahkan pemeriksaan awal untuk meneteksi saluran empedu adalah pemeriksaan USG oh oke langsung di USG ya USG jadi sebenarnya banyak pemeriksaan pencitraan ya imaging itulah di radiologi itu untuk mengetahui batu empedu oke pemeriksaannya cukup dengan pemeriksaan itu kalau hasil darah hasil lab itu tidak terlalu mengarah ke situ oh oke cuman yang udah kelihatan pasti ini ada batu atau tidak adalah dengan pencitraan yang saya sarankan adalah USG minimal USG ya ya walaupun misalkan batunya itu ada yang nempel kemana-nempel kemana ada pemeriksaan lanjutan seperti city scan atau MRCP itu biasanya dianjurkan juga untuk batu yang nempel di saluran empedu lainnya tapi minimal adalah dengan USG ya USG saluran empedu oke oke biasanya dokter akan menyarankan kalau misalkan oh iya ini betul nih gejalanya nyeri perut kanan atas ditekan sama dokternya ini sakit curiga karena batu empedu biasanya akan menyarankan untuk USG empedu nah dari situ baru kelihatan oh betul ini ada batu ukurannya segini berapa banyak nah itu yang menyebabkan dia bisa nyeri atau tidak kayak gitu oke jadi serangkaian pemeriksaannya seperti itu ya minimal dengan USG dulu supaya kelihatan betul ya jelas ya dok ya apakah ada batu empedunya atau tidak betul kemudian nanti akan ada serangkaian pemeriksaan lainnya oke kalau misalnya pengobatannya itu sendiri gimana nih dok apakah harus karena tadi judulnya adalah batu empedu dan operasi apakah harus operasi dok? ya ya jadi kalau batu empedu itu memang sih ya secara teori apa namanya disarankan untuk disarankan ya untuk dilakukan tindakan pembedahan ya karena manusia itu kan kita tidak tahu dia makannya gimana sebersih-bersihnya itu kadang-kadang masih ada lemak yang masuk gitu ya itu bisa mempercepat pembentukan batu empedu memang ada indikasi untuk dilakukan operasi ya indikasi itu kapan diputuskan udah pak bu sebaiknya bapak ibu operasi misalkan gitu ya biasanya sih itu awal kalau gejalanya tidak apa namanya yang saya bilang tadi asimptomatik ya tidak bergejala cuma sekali serangan kemudian dia tidak ada gejala lagi itu bisa kita mainkan dengan obat dulu ya obat dan apa namanya lifestyle gaya hidupnya dia harus hindari makanan berlemak kemudian dia olahraga kayak gitu ya kemudian minum obat-obat istilahnya peluruh batu ya peluruh batu oh jadi ada obat yang bisa meluruhkan batu kalau misalnya itu pun batunya kalau enggak batu-batu yang besar kalau batunya kecil masih bisa masih bisa jadi kalau misalnya batunya kecil kayak pasir tadi mungkin masih bisa diluruhkan ya dok ya betul masih bisa itu oke jadi kalau misalkan dari USG udah kelihatan batunya 2 cm kemudian ada peradangan batunya multiple kemudian itu udah disarankan untuk dilakukan tindakan operasi oke jadi berarti tergantung bentuk ukuran batu empadu itu sendiri betul berarti harus dilaksanakan seorang kaya peniksaan dulu betul oke dan operasinya tuh kayak gimana sih dok pasti karena kalau misalnya orang udah mikir operasi itu pasti stigma sama sangat menakutkan kalau ke operasi itu ya biasanya dokter kayak gimana tuh ya di RSUD Sayang sudah bisa dilakukan operasi batu-pedu oke memang kita disini melakukannya dengan operasi istilahnya operasi besar ya operasi besar itu operasi apa? operasi buka perut gitu ya jadi disayat di perutnya di belek di perutnya ya memang si kalau misalkan udah di apa disiapkan untuk operasi itu adalah operasi pengangkatan kantu-empedu beserta batu-empedu gitu jadi bukan hanya batu-empedunya saja yang kita angkat ya sama kantongnya itu dia? sama kantong-empedunya yang kita angkat oke gitu ya operasinya operasi besar yang kita lakukan di rumah sakit Sayang ini adalah operasi buka perut kurang lebih ya 7 cm 8 cm di tengah sini ya kemudian kita angkat batu-empedu beserta kantong-empedunya ya oke itulah kadang-kadang banyak pasien yang datang sudah dalam keadaan lengket ya karena dia sudah lama kronis ya dia tidak mau berobat tidak mau konsultasi ke dokter itu bisa terjadi pelengketan nah pelengketan itu memang resikonya ada misalkan ada cedera dari salun-empedu bisa terjadi tapi kalau misalkan awal-awal sudah datang kemudian dari USG-nya sudah ketahuan batunya sekian-sekian cm diangkat biasanya sih aman-aman saja itu lakukan ya aman-aman saja maksudnya operasi karena ya memang saya aja kalau misalnya ngedengerin udah berbagai podcast nih ya dok ya membahas sekolah operasi kalau udah operasi ngeri-ngeri sedap gitu dok ngedengerin ya maksudnya regi cianjir juga demikian gitu tapi kan kalau tidak ada bukan tidak ada sih sebenarnya kalau misalnya memang si batunya itu sendiri tadi sudah berbentuk batu dan besar itu memang harus harus dilakukan pengangkatan dengan cara operasi ya dok ya dengan cara operasi tapi aman tenang saja tuh ada dokter dokter sudah berapa tahun melaksanakan serangkaian operasi batu-operasi udah cukup lama ya udah lama ya dok ya dan aman kan dok aman tidak ada masalah jadi tidak ada alasan ya bergi cianjir mendingan langsung kalau misalnya udah ada nih ciri dan gejalanya mendingan silahkan langsung hubungi dokter untuk dilaksanakan serangkaian pemeriksaan karena seberapa bahaya dok kasih tahu nah ini ya batu-empedu yang dibiarkan jadi sakit berulang kasih obat sembuh kasih obat sembuh itu bisa jatuh dalam komplikasi komplikasi ini cukup berat ya jadi apa bisa menjadi sampai mata kuning kemudian jadi demam jadi nyeri hebat bahkan sampai bisa terjadi penurunan kesadaran gitu ada beberapa penurunan kesadaran ada beberapa pasien yang batunya sudah nyebar gitu ya batunya sudah banyak kemudian dia nempel kesana nempel kesini kayak gitu dia jadi dalam kita bilangnya dalam keadaan sepsis ya jadi keadaan infeksi berat itu menyebabkan dia penurunan kesadaran nah itu untuk dilakukan operasi pun resikonya besar jadinya kayak gitu untuk resiko besar misalkan bisa terjadi cedera dari soalan pedu segala macem kayak gitu jadi kalau tidak dibiarkan saja batu-empedu itu bisa terjadi reaksi seperti itu dari pada didiapin kan mending diobati dan lebih baik mencegah juga betul gimana cara pencegahannya dok kalau gitu nah itu betul ya jadi yang tadi saya bilang awal kalau ada faktor resiko dari yang tadi saya sebutkan perempuan usia 40 tahun masa subur pemakaian kontrasepsi ya kita dicegah dengan cara pola hidup sehat ya pola hidup sehat seperti tadi makanan berlemak dikurangin kemudian mulai olahraga ya makan sayur-sayuran itu udah cukup buat mengurangi angka resiko terjadinya batu-empedu balik lagi ke lifestyle ya lifestyle ya lifestyle dan apa namanya menjaga pola makan dan makanan yang masuk betul kemudian makan berarti kalau gitu apa aja yang kita gak boleh makan selain makanan berlemak dok adakah kalau untuk batu-empedu lebih ke arah itu aja sih makanan yang punya yang unsur berlemak ya itu dihindari ya dok ya betul gak boleh ya karena empedu itu kan tadi yang saya bilang berkaitan dengan metabolisme lemak jadi makanan berlemak termasuk gorengan gitu-gitu ya gorengan baso-basoan yang ada lemak gitu itu harus dikurangin untuk mengurangi resiko terjadinya batu-empedu gimana ya caranya mengurangi makan baso agak susah ya dok ya tapi itu tadi bahaya loh nanti bisa jadi batu-empedu gitu oke kalau misalnya tadi setelah diangkat ya dok ya batu-empedunya itu apakah akan ada resiko lagi untuk terjadi batu-empedu lagi dok? ya itu banyak juga ya pertanyaan kalau pada saat saya mau operasi dok apakah aman itu kantung-empedu diangkat? diangkat ya karena diangkat sama kantungnya diangkat sebenarnya gak masalah ya kan tadi yang saya bilang dari awal bahwa fungsi dari kantung-empedu itu adalah dia hanya memper memper apa namanya memperketat gitu ya memperlengket dari si empedunya gitu yang berfungsi sebagai metabolisme lemak ya kalau kita angkat kantung-empedu itu dia tidak masalah sebenarnya ya empedu itu masih tetap dihasilkan sama liver dihasilkan sama liver kemudian bisa memetabolisme lemaknya dari makanan yang kita makan ya cuman memang tetap setelah operasi itu kita anjurkan apa namanya tidak makan makanan berlemak terlalu banyak tetap seperti itu ya walaupun sudah diangkat nih ya supaya metabolisme lemak dia stabil kalau dia terlalu banyak makan lemak si empedu yang dihasilkan itu dia lama-lama tidak kuat juga kayak gitu bisa gak muncul batu lagi? tidak sih biasanya oh enggak biasanya enggak dong? tidak tidak bisa muncul lagi kalau sudah diangkat biasanya tidak oke tapi walaupun misalkan tidak akan terjadi atau terjadi batu lagi itu terciptanya batu lagi di tubuh kita tetap aja gak boleh nakal ya tidak disarankan untuk makan makanan berlemak ya wargi cianjur ya grisel 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 sendiri dok karena emang susah ya makanan berlemak makanan pedas itu sahabat grisel banget gini gak boleh itu bahaya gitu oke dong ini ada beberapa pertanyaan yang masuk jadi grisel akan tanyakan satu persatu kita akan bahas oh kalau ini dari ibu yuli underscore wet21 dokter baik hati iya dong ini kayaknya fansnya dokter ya aduh mana ini fansnya dokter? acungkan tangan yang dibelakang sana mana fansnya dokter Thomas oke ada lagi pertanyaan yang masuk sebentar dok oke dari ini ini bapak ibu ya oh bapak dari bapak Ajif Azahra dok pun tentu maros saya pernah mengalami kencing darah dan sakit di area perut bawah dekat dengan maaf kelamin tapi tidak merasa sakit saat pipis tapi sakit seperti sembelit haturnuhun dok mungkin ini agak melenceng dari pertanyaan ya betul tapi gak bapak mungkin dokter bisa jadi mungkin bapak nyiri perutnya di bagian bawah tadi ya kemudian kencing ada darah yang paling sering dari situ sih biasanya antara infeksi awalnya ada infeksi di saluran kemih ya ini berbeda ini kan kita lagi ngomongin peduh ya tapi biasanya seperti itu ada infeksi di saluran kemih atau pedarahan ya dari si kandung kencing biasanya ya dari saluran kemih ini berbeda itunya Bapak sih saya sarankan nanti lebih baik konsultasi ke bagian urologi ya ke bagian saluran kencing ya ke bagian dokter saluran kencing atau dokter urologi di rumah sakit sayang sudah ada untuk dokter urologi ya gitu ya jadi langsung saja jadi itu berarti sudah bisa menjurus ya dok ya ya disarankan untuk dokter spesialis urologi spesialis urologi gitu itu oke ada lagi pertanyaan yang masuk dari ibu Puspita Puspa pagi dok mau tanya kalau mau di operasi itu harus ke poli bedah dulu apa langsung ke IGD dok untuk penyakit ini iya 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 kalau yang tadi saya cerita dari awal bahwa serangan dari kantung empedu waktu awal itu disebut sebagai kolik ya kolik empedu istilahnya itu pasien kadang-kadang tidak kuat tidak kuat nyerinya hebat sekali di kanan atas kayak gitu itu langsung ke UGD ya misalkan kalau terjadi kolik seperti itu disarankan langsung ke UGD biar kita kasih obat anti nyeri kemudian kita langsung periksakan untuk WSG nya tapi kalau ketemu dari medika check up atau dulu saya pernah serangan nih tapi sekarang baik-baik saja nah itu lebih baik dokter datang ke poliklinik ya poliklinik bedah ya nanti ketemu saya disana baru kita lakukan pemeriksaan karena kalau misalkan sedang tidak ada serangan kemudian datang ke UGD pasti nanti di doa UGD bilang Pak ini mah tidak ada keadaan gawat darurat gitu Bapak disarankan untuk ke poli bedah biasanya dari gawat darurat seperti itu tapi kalau misalkan kejadian lagi serangan ya serangan hebat sakit sekali langsung ke UGD biarkan minimal kita kasih painkiller kita kasih untuk obat penahan nyeri dulu ya untuk dilihat selanjutnya dengan imaging tadi kayak gitu oke jadi sebetulnya balik lagi ke bagaimana rasa sakit yang dirasakan sama pasien mungkin ya dok kalau misalnya memang udah gak tahan banget gitu ya udah wah udah pasrah lah itu berarti gawat darurat dan harus segala dirarikan ke rumah sakit tapi kalau misalnya mungkin nanti masih bisa ditahan-dahan dikit ya harus cepet-cepet juga gitu langsung datang ke poliklinik gitu gak boleh dinanti-nanti pokoknya jangan pernah dinanti-nanti jangan pernah menyepelekan penyakit karena nanti kalau misalnya mungkin kita ngerasa kayak baik-baik aja deh ini masih bisa ditahan taunya makin parah makin bahaya juga nanti gitu tapi dok kalau misalnya batu empadu ini kan perempuan apakah laki-laki juga bisa 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 dong ya tapi gimana nih dok biar laki-laki juga sadar akan hal ini perempuan sering terkena cuma biasanya dia tidak pernah berat ya karena perempuan itu kan cenderung agak sulit untuk menahan nyeri ya dia sadar aduh sakit dia langsung datang ke dokter kalau laki-laki kan cenderung ah gak apa-apa lah sakit biasa gitu ya jadi datang ketemu saya itu kadang-kadang sudah dalam keadaan yang lanjut yang tadi saya bilang kalau didiamkan dia kadang-kadang datang sudah dalam keadaan kuning dalam keadaan infeksi berat bahkan sampai penelenggah sedaran kayak gitu ya jadi kadang-kadang kalau laki-laki dia cenderung kan emang sifatnya ya sifat laki-laki itu kuat gitu kan udah sifatnya kuat cuman ya laki-laki itu ya jadi kadang-kadang ah gak apa-apa lah ini mah gitu saya nanti aja nah cenderung makin lama makin berlanjut jatuh ke dalam keadaan batunya makin banyak infeksi dia nyeri baru datang itu akan mempersulit ya walaupun saya putuskan sampai operasi misalkan itu operasinya dengan resiko yang besar juga kalau misalkan itu jadi untuk yang bapak-bapak kalau memang ada keluhan nyeri sakit aja udah datang aja kayak gitu tidak usah ah gak apa-apa lah ini cuma sekali dok saya lulus cuman sebulan dua kali misalkan kayak gitu nah itu udah tanda-tanda sebaiknya dipriksakan ke dokter jangan gengsi jangan gengsi dan jangan takut dikira lemah kita semua manusia baik perempuan dan laki-laki kadang gitu kan laki-laki itu kuat tapi ya kalau misalnya udah dikasih sakit ya sama aja sakit ya jadi jangan jangan sampai kayak tadi kata dokter kan akan jauh lebih bahaya dan resikonya akan sangat besar juga gitu oke dok ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Nazia selamat pagi dok jika pasien sudah melakukan operasi berapa lama proses kembali beraktifitas normal mungkin karena tadi operasinya itu operasi besar ya dok ya oh iya berapa lama? jadi di rumah sakit sayang ini memang pilihan operasinya adalah operasi pembedahan terbuka ya tadi saya bilang ya di belek ya cuman juga ada di rumah sakit yang lebih besar gitu itu dilakukan laparoskopik namanya ya gimana dok? operasi laparoskopik itu operasi dengan dimasukkan alat gitu hanya tiga titik dia jadi tidak di belek gitu jadi hanya ditusuk di tiga titik atau empat titik dia pakai alat ngambilnya kayak gitu oke memang ada keuntungan dan kelebihannya biasanya kalau dengan yang empat alat gitu masa pemulihan ini lebih cepat karena kan luka operasinya hanya berupa empat titik saja ya itu biasanya pasien pulang satu dua hari juga sudah pulang oh bisa kayak gitu ya dok ya? masa pemulihan lebih cepat kemudian tetap harus kontrol kalau yang pembedahan terbuka yang kita lakukan di rumah sakit Cianjur itu keuntungannya memang dia terbuka kita bisa lihat seluruhnya gitu yang diangkat diangkat gitu memang untuk pemulihan dia agak lebih sakit ya namanya operasi pembedahan tapi biasanya saya melakukan operasi ini pasien juga dua hari, tiga hari lah paling lama juga pulang sebenarnya bisa pulang dalam tiga hari ya? iya dua sampai tiga hari biasanya gitu apa namanya pemulihan dilakukan di rumah nanti baru minggu depan dia kontrol jadi bukan berarti habis operasi tidak bisa ngapa-ngapain gitu tidak jadi operasi batu mempedu ini dari yang kita lakukan tim bedah yang di rumah sakit ini itu biasanya dua tiga hari masa recovery di rumah sakit asalkan pasiennya masih mau jalan gitu ya jadi dalam pembedahan itu kita mengenal early mobilization jadi mobilisasi yang dini jadi pasien harus gerak jadi paradigma yang kalau operasi perut harus diem selama satu minggu atau satu bulan itu kita tidak menganut lagi sekarang enggak gitu ya dok ya jadi justru hari pertama itu pasiennya harus duduk harus gerak dengan dia lebih cepat gerak lebih cepat itu penyembuhanan pun akan lebih cepat kayak gitu jadi kalau ditanya berapa lama untuk pemulihan biasanya saya butuh waktu satu minggu ya saat kontrol pertama tapi dari hari pertama sudah harus dilakukan mobilisasi awal minimal dia bisa duduk minimal dia bisa ke WSC sendiri kayak gitu ya karena kalau dia terlalu lama tirah baring bed rest gitu istilahnya masa penyembuhan luka tuh akan justru semakin lama betul oh oke tuh wargi canjur ya satu minggu dilihat nanti dari yang biasanya sih satu minggu sudah oke cuma untuk aktivitas berat untuk mengangkat-ngangkat berat itu kita anjurkan biasanya satu bulan memang tidak dilakukan tapi kalau aktivitas biasa aktivitas hari-hari itu silahkan itu tidak ada masalah justru harus gak boleh mager betul gak boleh mager kenapa jadi gerissel lagi karena itu PR bersama kayaknya bukan gerissel aja jadi dokter mungkin ya tidak mengenal alias apa namanya mager gitu kalau gerissel mager males gerak gitu nah itu tuh gak ada ya jadi kalau misalnya pun operasi masa pemulihannya recovery di rumah sakit tuh 2 sampai 3 hari dan bisa kembali beraktivitas loh setelah satu minggu kemudian gitu jadi gak usah khawatir daripada menahan sakit yang berlarut-larut nanti jadinya kan akan semakin parah gitu ya dok betul tapi kalau misalnya soal batu empedu ini mengenal usia gak sih dok karena tadi kan sebetulnya usianya dari 40 sampai sekian gitu perempuan di masa subur tapi pasien paling muda yang pernah dokter tangani ada gak sih dok? yang tadi saya cerita di awal ya jadi 40 tahun tuh biasanya secara literatur dari penelitian yang bertahun-tahun dilakukan seperti itu tapi ada beberapa pengecualian usia paling muda saya juga pernah ketemu umur 18 tahun juga udah ada 18 tahun dong? 18 tahun perempuan? perempuan 18 tahun itu memang dari literatur juga ada istilahnya penyakit penyerta biasanya yang usia muda diketahui ada batu empedu dia punya penyakit penyerta misalnya dia ada kelainan darah kayak gitu ya itu bisa menyebabkan batu empedu juga ada namanya penyakit sickle cell anemia atau thalesemia kayak gitu ya atau dia misalkan tirah baring lama kayak gitu ya yang tidak bisa gerak gitu ya penyakit penyerta bisa muncul ada batu empedunya kayak gitu ya cuman kita harus lihat dulu biasanya kalau dia punya penyakit penyerta tidak semata-mata langsung operasi kita harus atasi dulu penyakit penyertanya ya seperti itu oke jadi ya tetap aja ya untuk muda-mudi nih tetap harus apa namanya dilaksanakan serangkaian pencegahan dong dok betul jadi ya tadi dokter bilang gak kenal umur juga karena ada pasien yang sangat muda 18 tahun malah gitu jadi hati-hati ya oke dok ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari ibu Hety Februastuti pagi dok mau tanya apa bedanya polip dan batu empedu terima kasih dok ya pertanyaan yang bagus ya jadi polip itu atau batu empedu memang harus ketahuan dengan cara USG dengan cara pemeriksaan imaging ya mau USG mau CT scan atau MRCP ya itu pemisahan imaging kita kelihatan ada polip atau batu empedu polip itu sebenarnya kalau bahasa awalnya adalah daging jadi gitu benjolan jadi gitu ya daging jadi kayak semacam benjolan di dalam si batu empedu itu berasal dari si batu empedunya kayak gitu ya kita kenal polip macam-macamnya polip ada polip hidung polip di anus polip di tangan polip dimana juga ada di batu empedu juga bisa terjadi adanya polip ya kita bilang tumor mah itu tumor tumor jinak yang berasal dari si kantung empedu si kantung empedunya kayak gitu ya kalau batu empedu adalah hasil pengendapan dari si cairan empedunya yang ada di kantung empedu itu namanya batu empedu jadi hal yang berbeda penanganannya sama tapi penanganannya jika ditemukan polip empedu itu memang disarankan untuk dilakukan operasi jika ukurannya lebih dari 2 cm ya karena kantung empedu itu kan ukurannya cuma kecil ya itu kurang lebih 4 cm 5 cm ya kalau di dalam si kantung empedu itu ada benjolan 2 cm pada saat dia gerak si kantung empedunya itu akan kerasa sakit kayak gitu oh gitu ya jadi itu alasan kenapa 2 cm disarankan untuk dilakukan pengangkatan kantung empedu kayak gitu karena rasanya sakit sakit dan bahaya jadi gak boleh dibiarkan gitu wargi cianjur oke ada lagi dok ini kayaknya pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.30 jadi ini adalah pertanyaan terakhir dok dari baparan di Rizki Rifai Zarduk dari gejarah awal sampai terbentuknya batu empedu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? itu tidak ada literatur khusus menyebutkan waktu sampai terbentuk batu empedu berapa lama gitu ya itu tergantung metabolisme tadi balik lagi ke metabolisme badan kita ada yang sampai usia misalkan dia pernah kena lumpur atau pasir di usia 30 atau 40 sampai umur 60 itu tidak numbuh-numbuh batunya dia berupa pasir aja itu kembali ke pola hidup ke pola hidup jika dia bagus, olahraga bagus, makanannya bagus dia tidak akan berkembang menjadi batu bahkan bisa luruh jadi si pasir itu masih bisa lewat ke saluran empedu, ke buang ke usus kayak gitu kalau dia yang masih pasir tapi kalau sudah menjadi batu sudah ada batu 2 cm atau 3 cm gitu ya nah dia gak akan bisa keluar karena ukuran si batu, si saluran empedu juga kan cuma kecil jadi dia magul, jadi gak bisa keluar ya tetep aja dia disitu kayak gitu ya jadi untuk berapa lama bisa terbentuk batu ini tidak ada penjelasan berapa waktu pasti gitu cuman disarankan ya tadi kalau misalkan gejalanya masih ada disarankan untuk USG pemeriksaan berulang ya ini batunya udah mulai ngecil atau belum gejalanya pernah kambul lagi apa tidak indikasi operasi atau enggak kayak gitu nah harus berarti dilaksanakan serangkaian pemeriksaan yang rutin berarti ya dedok ya betul makanya langsung aja gak ada alasan untuk mengobati penyakit semua ada jawabannya di RSUD sayang ya betul termasuk dia bersama dokter Thomas ya jadi jangan takut dokternya baik banget sangat komunikatif jadi nanti ketika operasi bisa juga yakin gak akan takut mudah-mudahan itu jangan sampai diselesaikan juga sama dokter Thomas jangan takut nah jangan makanya tetap kita harus bisa ini ya dok ya pencegahan melakukan pencegahan sebelum kita pamit dong adakah pesan yang mau dokter sampaikan untuk wargi Cianjur terkait batu umpedu dan operasi silahkan dok ya jadi untuk wargi Cianjur untuk penyakit batu umpedu ini apa bukan suatu penyakit yang berat ya jadi kalau kita deteksi dini ketahuan dari awal penata laksananya baik ya itu akan lebih cepat buat penyembuhannya tidak semata-mata langsung operasi ya datang ke dokter bedah pun datang ke saya pun tidak bu besok operasi ya gitu tidak ya jadi kita akan screening dulu pasti dulu ini batunya di sebelah mana batunya ukuran berapa resiko operasinya kita jelaskan ada yang apa namanya di rumah ada yang perawatnya gimana segala macam itu kan satu rangkaian ya dalam operasi itu harus mendukung semua baru kita masuk ke operasi kayak gitu ya operasinya pun bukan yang seperti ditakutkan seperti gimana-gimana kita di rumah sakit sayang sudah banyak melakukan operasi batu umpedu ya Alhamdulillah sih tidak terlalu banyak komplikasi ya jadi kita masih aman untuk lakukan di sini ya ya sebelum masuk ke operasi ya jelas ya penatal apa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan ya ya jadi pencegahan bagi yang sudah pernah punya ada lumpur atau apa namanya batu kecil gitu perbaiki pola hidup batu umpedu berkaitan dengan lemak ya jadi untuk makanan berlemak tolong dijaga ya biar dia tidak berkembang menjadi batu umpedu seperti itu seperti itu wargi cianjur ya terimakasih banyak dok sudah berkenan ngobrol-ngobrol kali ini sama Grisel semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitasnya terimakasih juga untuk wargi cianjur yang sudah setia menonton baik live ig dan juga di youtube channel jangan lupa wargi cianjur untuk follow instagram tiktok facebook rsudsayang.somea dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat terimakasih wargi cianjur semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat saya Grisel Ladita bersama dengan dokter Thomas Anggarang kami berdua pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh